Terima kasih telah menonton 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 agar tumbuh kembang anak itu akan menjadi baik apalagi anak itu di seribu hari pertama itu kan screeningnya dan screeningnya dia menjadi stunting atau tidak nah salah satu pemberian AC exclusive ini adalah untuk menjaga penjadinya stunting, jadi harapannya kepada orang tua, para ayat dan budak harus bisa memberikan AC, minimal AC exclusive 6 bulan dan dilatih sampai 2 tahun dengan cara yang baik kemudian juga susah sampai 2 tahun menyusunya aku ada pertanyaannya kelewat aku mau nanya tentang posisi perlakatan menyusu yang baik karena orang yang penting kalau udaranya kena sudah selesai jadi posisi perlakatan yang baik itu baik diperlukan oleh ibu berhadapan berhadapan dulu tangan baik merangkul ibu di belakang tidak ada jadi makanya kalau bayi baru lahir di belakang di belakang di belakang supaya misalnya susunya itu dia merangkul ibu dia dilatakan kemudian seletak ibu dan mulut di depan putih ibu jadi jangan sampai kalau padidara hidupnya misalnya ada ibu yang padidara yang kecil ataupun besar jangan terlalu kesini gendongnya jangan terlalu ke arah kiri atau jangan terlalu ke bawah misalnya ibu terlalu di belakang ini terus kepalanya itu akan didorong ini nah itu biasanya dia gak bisa mencapai sampai kareolanya jadi di peluk langsung kemudian usahakan hidung dan mulut di depan kareola dan juga di depan putih kemudian di peluk tangan sampai bokong bayi menyanggah nyaman banget nah ketika bayi udah nyaman ibu duduknya nyaman dulu ibu duduknya nyaman kemudian bayi udah posisi udah nyaman baru kita masukin areolanya nah areola ini kita cubit sedikit seperti huruf C nih ke arah ke atas ke arah bibir atas nah ketika disentuh ke bibir bayi dia kan dia akan berpamos lebar ya dia akan berpamos lebar baru kita masukin semua set gitu kan itu udah masukin atau belum lain gitu jadi kita gak pegangin payudaranya nah banyak ibu yang khawatir hidung bayi ketutup jadi dia yang pegangin payudaranya nah kalau dipegangin ini berpotensi terjadinya gerenjelan atau sumbatan karena kan saluran-saluran seperti ini nih saluran-saluran nah kalau neteinnya begini atau begini akhirnya kan ke sumbat nih ke bendung salurannya nah terus ke dua dia gak bisa masuk sampai areola karena kita giniin kan jadi dia hanya puting aja nah kalau bayi hanya di puting aja pertama aslinya gak bisa maksimal yang dia dapat kedua puting akan lecet dan sakit gitu jadi menyusu itu adalah sampai sudah jadi besar areola masuk ke dalam dan prinsipnya menyusu itu kalau perlekatannya benar itu sama sekali tidak sakit dan tidak lecet si puting ibunya sama tidak pun tak payudaranya jadi kalau perlekatannya benar ini kalau aku yang aku dengar kan ada beberapa ibu yang hanya nyaman menyusuin setiap payudara jadi berkata kesempatan yang ini posisinya layanan atau gak sakit atau sakit sebenernya posisi sebenernya menyusu yang benar itu seperti apa berapa lama disini kah atau bagi bumi sebenernya kalau bisa menyusu itu di kedua payudara sama simetris jadi kalau di sebelah kiri dia sudah selesai nah sesi berikutnya di payudara sebelahnya jadi menyusu itu memang satu sesi satu payudara supaya gini karena kan ketika kita menyusui di awal itu aksi itu agak bening yang dinamakan form yang lemak nah ketika sudah dihisap lima menit kalau bayi dia mulai yang putihkan ke si pinyutnya atau lehaknya jadi supaya mendapatkan lehak dia harus minimal 20 menit lah menusu di satu payudara sehingga ketika next using berikutnya baru dapetnya di sebelahnya jadi dapet semuanya ya nah posisinya kalau sana ini memang karena kita juga kebiasaan bukan kidal kadang-kadang kita nyaman dengan posisi begini aja karena kalau dibalik sini kan kita tabung tangan kiri ya ngarahin putihnya nah mungkin kita bisa atahkan bayi ini secara football posisinya jadi bayi ini dimundurin gini jadi dimundurin disini disangkan dengan guling atau bakal di pokoknya dia nah terus dia menyusunya disini gak apa-apa kebiasa gak apa-apa jadi ini posisi football kalau tadi yang pertama kan keredel kalau ini ada football berarti kalau kesana bayi kembar bisa kenan-kiri bisa kenan-kiri jadi biasanya posisi ini bisa digunakan untuk kandang nursing atau yang menyusui dua bayi nah atau kalau nanti pada saat udah mulai kerja bisa juga disini disusuin yang sini dipopak deh gitu jadi supaya aneh gini ketika disusun satu bayi darah sebelahnya kan akan keluar juga namanya LDR jadi kalau dua-duanya sangat jerang sama pemutuor malah lagi baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati